Intro Tetap semangat, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa Insyaallah semua akan indah pada waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ibu Farah Channel Mau berbagi lagi rutinitas dan kegiatan saya setiap harinya sebagai ibu rumah tangga Nah ini diawali dengan mencuci-cuci piring ya teman-teman Ini cucian tadi waktu sarapan jadinya gak terlalu banyak ya Oh iya sebelum lupa saya musapa-sapa dulu pastinya ya Apa kabar nih teman-teman semua Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dibudahkan segala urusannya Dan semoga harapan dan cita-cita teman-teman bisa segera terwujud ya Amin amin ya robal alamin Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini Dan buat yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel saya ini Tolong dibantu support supaya bisa berkembang dengan cara di subscribe, like, komen, and share di media sosial yang teman-teman punya Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru Nah ini muselesi aja cuci piringnya Itu jangan pada salpok ya teman-teman Dengan kanebo yang di depan itu agak buluk sekali ya Untuk bersih-bersihin sink ya teman-teman Untuk ngelap-ngelap Ya jangan pada salpok aja ya Lanjut seperti biasa Sembaring ngisi air buat memasak Ini saya mau beres-beresin Mulap-lap dulu Dapur saya ya teman-teman Pastinya dapur sederhana yang apa adanya Harus tetap dijaga Harus tetap dirawat Harus tetap dilap Supaya terhindar dari debu Dari minyak Atau dari kotorannya Nah di dapur sudah selesai Lanjut ini saya mau beberes kamar tidur ya teman-teman Seperti biasa Gak abdol rasanya Kalau enggak ada beberes-beres kamar tidurnya juga ya Karena memang ini adalah rutinitas Dan keseharian saya selalu ya Seperti biasa seperti ini Tadi ada botol air minum di dekat jendela Karena biasanya Anak saya kalau malam-malam sering mau minum ya teman-teman Jadinya selalu sediain air minum di dekat tempat tidur Biar gampang ya Supaya enggak keluar-keluar ngambil air pas malam hari Kan karena sudah hampir 2 mingguan nih Anak saya selalu tidur berdua ini sama pak suami Biasanya kan dia tidur di kamar yang satuan sama saya Tapi sudah 2 minggu ini Dia betah sekali nih tidur sama ayahnya disini ya Saya biarin aja ya Yang namanya anak ya Pengen dekat sama orang tua Mungkin kadang-kadang pengen tidur sama saya Kadang-kadang pengen tidur sama ayahnya Ya biarin aja ya Ini beberes kamarnya Sudah selesai Untuk kamar yang satuan Saya enggak rekod aja teman-teman Tapi pastinya saya selalu beresin ya Karena kalau saya rekod juga itu-itu pun Yang saya kerjakan ya teman-teman Lanjut aja ini saya mau ngelap-ngelap dulu Foto-foto pernikahan saya yang ada disini ya teman-teman Oh iya teman-teman lagi pada aktivitas apa nih Semoga aja aktivitasnya bisa berjalan lancar Dan sesuai dengan harapan ya Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton vlog-vlog sederhana Di rumah saya yang sederhana ini Semoga aja bisa menginspirasi Semoga bisa memotivasi Semoga bisa bermanfaat Dan semoga teman-teman pada suka Jangan pernah bosen-bosen ya Untuk melihat vlog-vlog sederhanaan di rumah saya ini Saya hanya ingin nular-nularin sama teman-teman semua Supaya bisa gercep Supaya bisa bersemangat selalu dalam menjalani aktivitas-aktivitasnya Ini dilanjut saya lap-lap dulu atas lemari teman-teman Ini pun lemari udah lama sekali dari baru nikah ya teman-teman Ya sekitar mau 9 tahun lah gitu ya teman-teman Lemarinya Jadi udah lama ya Ini lanjut Saya mau sapu-sapu seperti biasa ya Harus tetap disapu dong rumahnya Masa nggak disapu Udah diberesin semua Udah dilap semua Udah dibersihin semua Masa nggak disapu kan Nggak mungkin lah teman-teman ya Pastinya kan debu kotoran itu masih aja ada ya Jadi saya mau sapu ke depan aja Abaikan ya Dengan karpet Buluk di ruang atau di kamar tidur itu Teman-teman Itu udah lama sekali Saya belum ganti karpetnya Karena memang belum ada dana untuk ganti Menggunakan Keramik ya teman-teman Sebenernya saya punya sih Sedikit keramik Beberapa dus Cuma kayaknya nggak cukup Kalau untuk semua ruangan Jadi ya saya tahan aja teman-teman Nanti kalau udah terkumpul semua Udah banyak ya Baru kita Renovasi rumah ya Baru Dipasang Keramiknya Baru dipasang jendela Kalau ada rezeki ya Harap aja teman-teman Memakluminya ya Keadaan rumah saya ini Ini lanjut Saya beresin Mainan anak saya Sedikit yang berserakan ya Sekarang kan Anak-anak pada libur sekolah ya Selama dua minggu ini Dan kerjaannya pasti di rumah aja Main Saya nggak pernah kemana-mana nih teman-teman Belum ada rencana untuk liburan kemana gitu ya Selama libur panjang akhir Akhir semester maksudnya Setelah libur kenaikan kelas ini Belum ada tujuanmu kemana gitu Moment kemana gitu Kalau teman-teman kira-kira mau pergi kemana nih Liburannya Nah ini tadi saya belanja sayuran teman-teman ya Kebetulan tapi sayur shopnya Ini yang dua bungkus saya dikasih ya Sama yang jualan sayur Ini ikan tetanggaan Kemudian tadi saya beli bawang merah Sama cabai itu Rp2.000-Rp2.000 Harganya Dan itu ada teri Dua bungkus itu Rp6.000 Ini tahu tempe Rp5.000 ya Tahu tempenya Dapatnya tahu tiga buah Dan tempenya satu bungkus Yaitu Rp5.000 Jadi totalnya ini Belanjaan Rp15.000 Untuk hari ini ya Lumayan hemat lah ya Menurut saya teman-teman Oh iya ini lanjut Saya mau bersih-bersihin dulu Mau potong-potong sayurannya dulu Sayur saya mau masak sayur shop Biasa aja Masakan yang sangat simple ya teman-teman Tapi saya mau potong-potong dulu Bersihin dulu Pastinya Kalau sudah dipotong-potong Kalau sudah dibersihin Itu harus tetap dicuci teman-teman ya Namanya sayuran Namanya kita masak-memasak Harus tetap dibersihkan Jangan sampai kita masak Malah gak dibersihin kan Nanti takutnya kuman Apa itu masuk ke dalam tubuh kan Jadi penyakit ya Semoga aja Kita selalu diberikan kesehatan Oh iya hari ini Teman-teman Lagi pada masa apa nih Bisa sharing-sharing dong ya Di kolom komentar Hari ini masaknya apa Kalau saya Selalu masakan-masakan sederhana Masakan-masakan simple Yang gak perlu ribet ya Karena saya memang orangnya Bukan orang yang suka ribet ya Kalau masalah masak-masak Kecuali buat kue ya Atau buat jajan itu Saya paling suka sebenarnya nih teman-teman Saya sedikit cerita ya Kalau saya itu sebenarnya Suka sekali buat jajan Atau kue Tapi akhir-akhir ini Atau di video-video saya Ini mungkin jarang ya Teman-teman pada lihat Saya buat jajan Saya ini juga hobinya itu Teman-teman ya Sedikit cerita Saya itu hobinya menulis Saya hobinya membaca Pokoknya saya punya banyak hobi Membuat kue Itu hobi saya Hobi saya juga bersih-bersih Pokoknya Banyak sekali ya teman-teman Hobi saya itu Saya juga kadang bingung Alhamdulillah Banyak hobi ya Jadi banyak yang mau dikerjakan Saya suka Kadang-kadang Kalau lagi Di rumah itu Kadang seringnya baca Gitu ya Atau apa gitu ya Ini saya lagi makan pisang Teman-teman Kebetulan kemarin Waktu hari minggu Saya dikasih ya Dari rumah orang tua Itu dikasih pisang Ini pisangnya kecil-kecil Teman-teman Rasanya manis sekali ya Jadi saya cicipin Ada yang mau gak nih pisang Teman-teman Kalau ada yang mau sini ya Ketempat saya Boleh dah berkunjung Apa-apa Lumayan loh teman-teman ya Kalau mau nyicipin pisang Ini lanjut aja Saya mau begoreng Tempe dulu ya Teman-teman Ini tahunya Kayak yang tadi Sudah saya ungkep Saya cuma taruhkan garam Sama kaldu bubuk aja Sama irisan Bawang putih Ini lanjut Saya goreng tempenya Saya mau masak-masak Yang simple-simple aja Teman-teman Tempenya udah Saya masaknya Sampai segini aja Digorengnya Gak perlu terlalu garing sekali Dan ini Lanjut aja Mau saya angkat tempenya Seperti ini Setelah begoreng tempe Ini lanjut Saya begoreng tahu Tahunya Cuma beberapa ya Karena Cuma ada 3 buah tahu Jadi ini saya potong Bagi 2 Seperti ini aja Ini anak saya Suka sekali ya Namanya tahu Tempe Cuma memang Saya sisihin ya Untuk dia Ini gak dibumbuin Maksudnya Gak ditambahkan Cabai Karena dia memang Gak bisa pedas Sama sekali Jadinya untuk tempenya Pun saya sisihin Untuk anak saya Teman-teman Saya sisihin Yang gak pakai cabai Saya selalu Masaknya itu Seperti itu ya Masaknya 2 Seperti kalau sayuran Seperti sayur sok Atau sayuran apapun Saya selalu masak bening Karena memang Saya mengutamakan Untuk anak saya ya Jadi dia bisa Makan sayur Kan Gak perlu pedas-pedas Jadinya Saya sering masak Sayurnya itu pun Mau tumis Terong Cah kangkung Atau tumis kangkung Atau apapun Itu selalu Saya gak pakai cabai Biar anak saya juga dapat Kecuali Tempe Atau ikan Atau apa Baru saya bagi 2 Khusus untuk dia Gak pakai cabai Untuk saya sama pak suami Yang menggunakan cabai Seperti itu ya Saya masaknya Teman-teman Ini tadi Saya sudah goreng teri Terinya pun Saya sudah Saya sudah Potong kecil-kecil ya Teman-teman Biar gak terlalu besar Ini cuma saya tambahkan Kaldu bubuk ya Teman-teman Sama saya gak terlalu Tambahin garam Karena takutnya asin ya Cuma saya tambahkan Sedikit aja Di gorek-gorek Seperti ini aja ya Simple Dan sangat sederhana Ya sudah Semoga aja Video yang saya bagikan ini Bisa bermanfaat ya Dan semoga aja Teman-teman Suka Sekali lagi Buat yang baru bergabung Tolong dibantu ya Channel saya Supaya bisa berkembang Dengan cara di Subscribe, like, komen, and share Di media sosial yang teman-teman punya Dan jangan lupa Nyalakan tombol notifikasi Agar teman-teman Tidak ketinggalan Setiap saya Mengupload video terbaru Jika banyak kekurangan Atau kesalahan Dalam video saya Dalam tutur kata saya Atau dalam tingkah laku saya Mohon dimaafkan ya Teman-teman Karena memang Tidak ada yang sempurna Kesempurnaan itu Hanya milik sang pencipta Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye